Bapak sendiri ada terkait? Tidak, hanya mencairkan dana dan tidak dapat apa-apa semisaran. Sederolun Kejaksaan Negeri Subul Salam menahan Adri, mantan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Penahanan Adri yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subul Salam itu dilakukan setelah penyidik melimpahkan berkas kasus proyek pembangunan pagar keliling RSUD Subul Salam tahun 2015 ke penuntut umum. Selain Adri, Jaksa juga menahan tiga tersangka lain masing-masing Irwansyah selaku PPTK, Evan Suryaganti Lubis selaku Rekanan dan Sudirman konsultan pengawas. Kasus ini sendiri, Sederolun, diduga terjadi penyimpangan hingga mengakibatkan kualitas konstruksi tidak bertahan lama dengan kerugian negara mencapai Rp193 juta lebih. Kasus ini juga tindak pidana korupsi pembangunan pagar keliling RSUD Subul Salam taruh nanggaran 2015. Anggarannya berapa? Anggarannya sekitar 826 juta setiap bulan. Kerugian negara? Negara Rp199 juta. Sumber dananya? Sumber dananya? Sumber dananya Oksus. Oksus 2015 ya? 2015 ya. Jadi ini kita surat lima dari penyidik kepada kita hukum, kemudian kita melakukan penahanan. Hari ini di Utanskripil selama 20 hari. Ini berarti sudah resmi jadi tersangka ya? Sudah, sudah remitir tersangka. Ini hasil penyidikan kepolisian nanti ya? Gimana? Ya, dari penyidik. Penyidik ya? Ada berapa orang begitu? Tersangka ada empat. Inisial A, satu, yang ketua ini jadi, kemudian inisial ES, ES ya. Kemudian tadi lagi ES. ES, empat orang ya? Jadi perannya itu satu sebagai PPK, yang kedua sebagai PPTK, kemudian yang ketiga ini adalah biar kanat, dua keempat itu berdua keempat. Dari Seluruh Salam, Lalu Dung, Serambion TV.